Intro Jadi selain saudara dibekali ilmu tentang komponen-komponen dari alat-alat spektrometer atau spektrofotometer itu juga Saudara ada praktikumnya mungkin ya bagaimana cara menggunakan alatnya tadi Nah kemudian pada mata kuliah kimia analisis farmasi Saudara pasti juga telah dibekali pengetahuan tentang bagaimana menggunakan alat-alat tersebut untuk berbagai keperluan analisis Apakah analisisnya berupa analisis kualitatif maupun analisis kuantitatif Nah lantas apa yang akan dibahas pada mata kuliah ini Pada mata kuliah ini saudara akan dibekali tentang bagaimana cara menginterpretasikan Cara membaca data spektrum hasil analisis menggunakan instrumen-instrumen yang sudah dipelajari di mata kuliah sebelumnya Jadi fokus kita tidak lagi ke komponen instrumennya tapi how to read, how to interpret Bagaimana cara membaca atau menginterpretasikan spektrum yang dihasilkan melalui analisis menggunakan alat-alat yang sudah dipelajari di mata kuliah sebelumnya Nah kenapa mata kuliah ini perlu diberikan untuk mahasiswa farmasi Senyawa-senyawa aktif yang diperoleh melalui hasil isolasi dari bahan alam Nanti kalau yang penelitiannya bahan alam ya Itu tentunya perlu dikarakterisasi dan juga ditentukan strukturnya Tujuannya apa? Supaya dapat dikaji lebih dalam Terutama untuk mengkaji bagaimana hubungan antara struktur dengan aktivitas biologis Nah sebagai contoh Kalau senyawanya misalkan ternyata yang didapatkan adalah terpenuit Oh kalau terpenuitnya strukturnya begini Oh ternyata aktivitas biologisnya bagus Tapi kalau strukturnya begini misalkan Oh ternyata aktivitasnya kurang bagus Maka tentunya dengan mengetahui hubungan antara struktur dan aktivitas Nantinya kita bisa merancang atau mendesain struktur senyawa yang Kira-kira kita dapat prediksi mempunyai aktivitas yang lebih bagus lagi Nah karena kita tahu Oh kalau strukturnya begini dia bagus Kalau begini tidak Jadi ada hubungan antara struktur senyawa tadi Dengan aktivitas biologis yang dimilikinya Nah Selanjutnya apa? Apabila struktur suatu senyawa aktif misalkan ya Hasil isolasi tersebut telah kita ketahui Maka tentunya hal ini akan memungkinkan kita Untuk mendapatkan senyawa tadi melalui pendekatan sintesis Maupun pendekatan semisintesis Jadi kalau ada senyawa ban alam kita berhasil isolasi Tahu kita strukturnya Setelah kita tentukan strukturnya melalui berbagai macam analisis vektroskopi Maka memungkinkan kita untuk mensintesisnya Karena dalam pendekatan sintesis Kita harus tahu dulu struktur senyawa yang ingin kita buat bagaimana Kita harus tahu dulu struktur molekul targetnya Baru setelah tahu struktur molekul targetnya atau struktur senyawa yang ingin kita buat Baru kita lakukan analisis vektrosintesis Untuk menentukan bahan baku yang diperlukan dan juga bagaimana rute sintesis senyawa yang kita inginkan tadi Nah jadi ini pentingnya mengapa kita perlu mengetahui atau menentukan struktur tadi Nah selain itu apabila kita sudah tahu struktur dari suatu senyawa Maka memungkinkan kita untuk melakukan modifikasi struktur Nah jadi ada istilahnya structure modification Jadi ada suatu senyawa misalkan Kita tahu strukturnya Kita tahu senyawa ini setelah diuji aktivitasnya bagus Tapi ternyata senyawa ini toksisitasnya juga tinggi Jadi aktivitasnya bagus, toksisitasnya tinggi Maka kan sayang nih kalau kita nggak coba otak atik senyawa ini Nah orang akhirnya mencoba bagaimana kalau gugus ini kita buang Gugus ini kita tambahin Oh ternyata kalau ditambahin gugus ini Aktivitasnya justru jadi turun Nah maka nggak jadi Nggak jadi gugus itu kita tambahin Oh ternyata kalau kita masukkan gugus yang lain Oh ternyata aktivitasnya meningkat Dan ternyata setelah ditambahin gugus itu Atau diganti gugus tertentu yang ada di struktur itu dengan gugus yang lain Ternyata toksisitasnya menjadi menurun Nah jadi inilah pentingnya kita mengetahui struktur Karena banyak pengembangan obat itu Kalau saudara baca googling nanti di internet ya Salah satu tahapannya itu adalah nanti Bagaimana bisa melakukan modifikasi struktur Jadi kalau yang sebelumnya struktur yang sebelumnya Toksisitasnya tinggi Bagaimana kalau kita ubah sedikit Ya masukkan gugus ini Atau kita ganti gugus ini dengan ini Maka nanti toksisitasnya bisa berkurang Nah tentunya Untuk menyimpulkan toksisitasnya Kita perlu melakukan serangkaian pengujian Ya kan Nah apakah pengujian toksisitas akut dan lain sebagainya ya Jadi kesimpulannya Modifikasi struktur ini dilakukan dengan beberapa tujuan Satu bisa jadi tujuannya Awalnya mungkin aktivitasnya sedang ya Tapi dengan dimasukkan atau digantikan gugus tertentu Maka dapat meningkatkan aktivitas biologisnya Atau bisa juga untuk meningkatkan profil farmakokinetiknya Misalkan kalau strukturnya begini Dia akan sulit untuk terserap Atau sulit untuk terasoksi Nah tapi kalau strukturnya begini mudah Ya Atau kalau strukturnya kita ubah sedikit Mungkin bioafiabilitasnya bisa meningkat Nah sehingga nanti Efek terapinya lebih baik misalkan Nah jadi Kita mengotak-atik struktur itu Memodifikasi struktur dengan berbagai macam tujuan Nah jadi inilah pentingnya Bagaimana kita sebagai orang farmasi Perlu mengetahui struktur Apakah struktur yang kita dapatkan dari bahan alam Maupun sintesis Sebagai contoh nih ya Asam ascorbat atau vitamin C Itu kan vitamin yang banyak atau dapat ditemukan dengan mudah Di banyak spesies Sayur-sayuran dan juga Buah-buah Buah-buahan Jadi awalnya vitamin C itu Senyawa bahan alam Bisa kita dapatkan dari jeruk Ya kan Dan dari buah-buahan yang lain Tapi Kalau kita lihat sekarang Betapa banyak vitamin C itu Dibuat sudah dalam bentuk sediaan Ya Sebagai suplemen Ya kan Nah Jadi dulu vitamin C ini awalnya bahan alam Setelah diketahui strukturnya Oh ternyata vitamin C itu strukturnya begini loh Akhirnya orang berpikir Bagaimana vitamin C ini Bisa diperoleh dengan cara sintesis Sintesis Ya Jadi sekarang sudah banyak Industri yang Sintesis Vitamin C Jadi awalnya vitamin C ini Merupakan antioksidan alami Kalau kita bahaskan alami ya Karena terdapat Secara natural ya Di beberapa Buah-buahan dan sayur-sayuran Sekarang Vitamin C dapat dibuat secara sintesis Jadi gambar ini adalah Salah satu proses sintesis Vitamin C Ya Bagaimana vitamin C itu ternyata dapat dibuat dari gula Ya Jadi dengan menggunakan bahan baku glukosa ya Nanti melalui serangkaian reaksi kimia Akhirnya bisa diubah menjadi vitamin Vitamin C Nah ini pentingnya kita memahami Reaksi kimia Baik di kimia organik parmasi kemarin Maupun di sintesis obat ya Dan juga Nanti pengetahuan untuk menentukan struktur Nah karena kalau gak tahu strukturnya Gimana mau sintesis kan gitu ya Contoh lainnya Pada norfluxacin ini Kalau kita perhatikan Yang saya lingkari merah itu Terdapat gumbus Apa itu? Ethyl ya CH2 CH3 Nah Orang zaman dulu saja Sudah bisa tahu struktur norfluxacin begini Tahun 1980 itu loh Nah Ternyata Setelah Norfluxacin ini Dipasarkan ya Akhirnya Kalau gak salah Ditarik lagi dari pasaran Karena ada beberapa risiko Ipek samping Dan juga lain sebagainya Ya Nah akhirnya Pada tahun 1980 Diketahui melalui beberapa penelitian Ternyata kalau kita modifikasi struktur norfluxacin ini Kita ganti gugus ethylnya menjadi gugus siklopropil Yang sebelah kanan itu Saya lingkari Ketika gugus ethyl diganti menjadi siklopropil Ternyata Aktifitas antibakterinya meningkat Nah Ya Sehingga Si profluxacin ini dapat Membunuh bakteri dengan lebih efektif Nah ini pengetahuan tentang struktur Gak mungkin orang bisa modifikasi struktur Tanpa tahu Strukturnya bagaimana Apa yang diubah ya Nah ini pentingnya pengetahuan tentang struktur Ya Ternyata 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 Ternyata